selamat menikmati selamat menikmati tinggalkan mungkin teman-teman sudah pada meninggalkan saya tidak apa tidak apa, tak masalah eh kok pengaruh dari Malaysia ya jadi seberapa yang bisa menyimak bisa hadir di live saya ya kita jumpa lagi ya semoga semuanya sehat salam sejahtera buat kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kebajikan shalom dan lain-lain untuk seluruh para agrolovers dari Sambang sampai Merauke sebelum saya lanjut yuk komen dulu apa namanya jaringannya bagus atau tidak kalau bagus ayo jaringan bagus dari Jakarta atau dari dari Bekasi atau dari NTT dari Papua mungkin kalau ada atau dari mana ini dari Aceh ya gitu ya wuuu Bunda Raisa ada ya NTT bagaimana musim apa aduh kami disini ini sudah mulai musim hujan mulai hampir setiap hari ada saja hujan bagaimana dengan teman-teman di seluruh Indonesia apa hujan sudah mulai datang sudah mulai berhari-hari hujan atau belum doa yang sama buat Bunda oh terima kasih ih udah lengkap lagi ya namanya doa yang sama buat semua oke dari Bekasi ada dari mana lagi NTT ada dari mana lagi katanya jujur hujan tapi sorry terlalu iya kalau di NTT paling hujan sebentar tapi sekali hujan bisa bikin banjir so hati-hati ya hati-hati semuanya hujan bun hampir setiap hari oke nanti kita bahas lagi bagaimana cara penanganan agronema di musim hujan ya dan senang sekali teman-teman walaupun agronema Red Anjamani sudah pada meluncur sudah meluncur terjun bebas batas di harga Rp. 4.5 tapi Red Anjamani Flour Miss Malado masih di harga Rp. 150-300 ribu mahal ini ya Red Anjamani di harga Rp. 200-an ribu loh ini wih mahal bisa beli bisa buat beli 5 kalau di online kalau di Flour Miss kok mahal ya gitu karena perawatan gak paksa-paksa cuman informasi aja terus mana nih komennya bagus suara saya soalnya saya sudah beli speaker baru lagi nih ayo komen dulu hari-hari hujan agro mulai terenjam tenang ini juga seharian hujan ini masih sehat semuanya tapi yang agro-agro yang baru beli baru beli online ada sih 1-2 aja aduh pokoknya sekarang lebih nyaman ketimbang dulu suara jernih gambar juga oke asik bagus ya oke nah walaupun sekelas red Anjamani nih tetap stunning dari daun kecil sampai daunnya besar dan nih udah ada daun baru siapa yang gak mau beli aglonema yang sehat ya nah sekarang pertanyaan ini yang kita mau bahas malam hari ini beli aglonema online ini online kan ini beli ada tasnya berapa lama ada tasnya di tempat kita itu berapa lama sampai dia lewat dari masa karantina atau lewat masa masa flasmolysis kata orang ipa ya masa flasmolysis atau masa layu daun sementara lagi ya beradaptasi lagi apa lagi menahan menahan dari hantaman bakteri dan lain-lain itu dia yang kita bahas malam hari ini halo mas hurman waduh mas hurman long time nosi ini gak jadi diambil ayo saya masih inget ya tapi saya bersyukur soalnya saya masih bisa lihat-lihat aglonema sampai di kita online berapa hari sih di masa adaptasinya adaptasinya ada yang bisa jawab ayo jawab siap healing bu ya bun iya betul nah kira-kira ayo jawab ini sudah pada banyaknya master para master sudah banyak disini saya tahu aglonnya itu sudah cantik-cantik apalagi di grup-grup di grup-grup saya lihat-lihat wow luar biasa semua sudah pada jadi master aglonnya cantik-cantik oke kita lihat dua minggu seminggu kah bun itu pertanyaan berarti balik tanya ke saya dong tujuh hari oke dua minggu seminggu seminggu sejak pakai resep pengatasi hantaman bakteri boliv aglo aman walaupun itu hanya mereka tidak mau dengar ngeyel pakai ilmu sendiri ya tidak apa-apa kalau ilmu sendiri bagus ya dibagi ke kita ya bagi ke kita seminggu dua minggu sebulan dua minggu oke jawabannya hampir semua benar hampir semua benar saya langsung aja bahas hampir semua benar ada yang seminggu ada yang dua minggu sebulan ada yang dua minggu ada yang sepuluh hari katanya dan lain-lain nah itu semua benar sebenarnya daya adaptasi oh maksud saya berapa lama aglonema beradaptasi ketika kita beli online waktu tiba di sini saya contohkan saya contohkan manado saya kalau beli online paling cepat sekali kalau normal tiga hari normal tiga hari paling super cepat sehari kalau kargo tapi kan kita harus beli 10 kg 10 kg aglon sehari nyampe kalau untuk seller tapi kalau kita yang bukan seller hanya pehobi kita cuma beli satu dua pohon di luar daerah saya tiba itu bisa dua sampai tiga minggu dua tiga minggu nah kalau dia eh kok dua tiga minggu tiba dua tiga hari maksud saya dua tiga hari aglonema yang kita beli dua tiga hari sampai itu tetap namanya sampai di manado tetap ada masa memang adaptasi nah ini semua kalau teman-teman di Papua Ternate biasa tiba mungkin tiga hari empat hari ada yang seminggu seminggu itu adaptasi adaptasian itu semua guys teman-teman aglonema beradaptasi semua tergantung apa ada yang bisa jawab semua tergantung apa kita belajar ya semua kira-kira tergantung apa mau dua hari tiga hari sampai adaptasinya seminggu dua minggu sebulan dua minggu 10 hari tergantung apa ayo jawab lagi media tanam no bukan juga ada yang bisa jawab harus ada yang jawab selamat malam sehat selalu oke tergantung penanganan kita bun ya iyalah masa penanganan orang penanganan kita tergantung jenis aglonia oh tergantung cuaca aduh media tanam ih halo bunda bunga daisi bunga daisi udah kembali belum atau masih di ausi ah senengnya ya masih di Melbourne ya malam bunda lama tak jumpa iya lama tak jumpa kita saya juga baru tiba eh tiba tanamannya sehat apalagi tergantung kita tempatan bun aduh oke jawabannya semua hampir-hampir benar tapi ada juga yang benar semua lama cepatnya adaptasi semua tergantung kesehatan aglonia rawatan aglonia kejujuran sellernya kejujuran sellernya rawatan atau bukan jadi semua tergantung rawatan aglonema di tempat kita membeli tergantung itu bukan tergantung waktu dia tiba waktu dia tiba ada yang tiga hari sudah recovery tiga hari sudah recovery tiga hari itu sudah adaptasi ada yang baru seminggu sudah beradaptasi ada sudah dua bulan kok gak adaptasi adaptasi doyong terus malah malah busuk malah tambah lama tambah busuk kuning semua mati semua tergantung aglonia rawatan bukan jenisnya kalau jenis-jenisnya itu saya ada sih memang jenis yang tahan banting tapi semua bigroy sekalipun kalau baru dipotong fresh cut terus dikirim bonyok juga lonyok juga ini saya contohkan ini untuk apa namanya moonlight moonlight gerhana moonlight gerhana ini gerhana ini saya beli tibanya tiba di menado ini dua hari setengah hampir tiga hari hitungan tiga hari recovery-nya hanya seminggu recovery-nya kenapa seminggu karena aglonema itu tiba aglonema yang saya beli aglonema sehat rawatan sellernya ini kita tetap teman sesama seller ya yang yang kirim jadi dia memang udah pastiin dan kalaupun dia akarnya jelek itu saya boleh di di refund lah dananya di refund atau kita saling-saling pengertian lah yang penting ada video unboxing-nya kalau dilihat tapi dilihat ini recovery-nya cuma seminggu dan ini sudah masuk minggu ketiga itu udah disini sudah ditampilkan disini ini kan area aglon-aglon yang koleksi koleksi saya ya tapi koleksi juga ada suksom juga yang tempatnya sudah panas nah ini dia lihat daun barunya tuh cuma seminggu ada sudah sebulan dari recovery-recovery doyong terus begini iya kan siapa yang masih mengalami ayo jujur 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 lah padaku sayang ayo jujur gimana caranya kita bisa tahu caranya jujur bunda mantep pertanyaannya tuh ntar saya jawab dulu pertanyaannya yang lain selamat selalu juga bunda oke ini bunda arva ini kayak tenar disini ini arva ini sopoik ya Flora Magareta saya tuh bunda saya banyak yang habis berarti tidak jujur ya selernya kalau saya sih kategori seller lumayan jujur ya lumayan jujur ada beberapa aglo yang saya kirim minggu lalu dua minggu lalu ya ada dua yang metong tapi saya mau cari lagi suksom bukan suksom apa namanya itu konkom sama bidadari kalau gak salah ya nanti saya coba tanya lagi yang mana ini orangnya soalnya saya harus tanggung jawab aduh bunda Flora ini bikin bikin saya ngakak juga ya aduh kok dia muter-muter lagi komen ya kalau dia muter-muter aduh muter-muter lagi mulai muter-muter jadi sekarang saya istirahat dulu main aglo janganlah tetap semangat baru gabung dari Ambon halo para farel saya ada bun sebulan masih miring-miring doyong alu mbak yati kalau udah seperti itu dibongkar saja nanti sebentar saya jelaskan saya jelaskan oke lanjut malam bunda kesempatan bisa beli permantan berlebit aku alhamdulillah oke kan jujur bunda iya saya bunda beli aglo 4 habis perlan-lan sisa 1 belum record 3 minggu oke nanti saya kasih tau cara gimana supaya teman-teman jangan lagi jangan sampai lagi ketipu jangan sampai lagi aduh gimana ya oke gini teman-teman untuk recovery tadi ya kita membahas untuk adaptasi adaptasi kita membahasnya perlan-lan kita perlan-lan ya semuanya disimak duduk manis jangan dulu tanya-tanya supaya saya mata saya tidak ngelirik-ngelirik komen ya didengar nah teman-teman untuk beli aglonema online pertama memang kejujuran seller itu di apa ya paling penting sebenarnya tapi saya sudah bilang saya tidak mau disalahkan saya sudah sering memberikan nasihat jangan salahkan seller salahkan diri sendiri kenapa tergoda matanya itu aduh mata ini susah sekali kalau sudah lihat yang merah-merah begini mau aja langsung deal-deal-deal-deal-an tanpa kita lihat latar belakang seller ya seller seller terbaik sebenarnya yang bisa dikomunikasikan bisa berkomunikasi dengan baik tapi memang itu sudah jarang tapi ada jarang tapi ada kebanyakan seller kalau kita beli online di facebook facebook mereka beli barang juga jadi gini ya ini saya bocorin saja tapi memang saya juga seperti itu tapi saya periksa saya periksa jadi mereka habis ya aglonya mereka pesen lagi beli aglo aglo dan tiba itu langsung dijual tanpa belum-belum lihat ini sebenarnya sudah dirawat berapa lama berapa lama itu sudah tidak bisa ditanya lagi ditanya lagi makanya beda beda membeli aglonema di seller besarnya online-nya setiap hari yang setiap hari dan aglonya memang murah dengan seller-seller yang model kayak saya modelnya mas ipul modelnya mas rimawan mas rumah enggak jualan ya mas semi aglo misalnya atau seller-seller yang lain-lain yang saya tidak kenal yang petani itu beda sekali teman-teman dengan seller-seller yang jual jual kayak partai begitu tapi di facebook ataupun di youtube yang jualnya murah sekali kayak red anjam money 45 teman-teman untuk red anjam money harga 45 ribu 45 ribu atau 55 ribu atau 60 ribu bisa dipastikan aglon itu memang belum lama dirawat belum belum lama paling tinggi paling tinggi saya bisa jamin paling tinggi dia sampai ke seller-nya itu mungkin baru seminggu dua minggu karena mau kejar kan makanya dijual murah karena gak ada biaya perawatan kan tiba langsung jual tiba langsung jual kita gak tau ini udah dirawat berapa lama nah masalahnya kita tidak tahu seller pun itu tidak tau itu udah dirawat berapa lama jadi jangan bilang juga seller gak jujur salah karena seller juga gak tau kecuali saya putus-putus yang lain komen ya kang majest katanya bilang putus kalau yang teman-teman lain yang aman-aman komen bagus-bagus ya saya disini bagus soalnya seperti itu ya guys jadi teman-teman jangan menyalahkan seller jangan menyalahkan seller kalaupun yakin yakin dengan penglihatan dan lain-lain ya boleh saya sih saranin untuk ibu-ibu bapak-bapak pemula yang pemula-pemula yang baru-baru ya baru belajar baru mau hunting-hunting itu mending jangan beli online offline dulu offline dulu belajar dulu kalau sudah yakin supaya waktu beli online aglo tiba mengenaskan kalau aglo tiba mengenaskan itu sudah ada ilmunya paling tidak untuk penyelamatan ada misalnya beli 10 bisa selamatkan 1 sudah lumayan daripada beli 5 mati semua 5-5 nya aglo nanti tinggal 2 daun terus kita tinggal lihat-lihatin lama-lama kita juga stress lihat aglonya stress kita juga stress lihat ya kan benar tidak nah jadi untuk pemula sebaiknya offline dulu belajar dulu di yang aglo-aglo biasa aglo-aglo biasa yang loka-loka nah untuk recovery seperti itu ya untuk aglo-aglo yang adaptasinya itu bisa saja seperti yang tadi kalau sudah benar rawatan coba teman-teman yang pernah beli di aglo di saya paling di seminggu kan adaptasinya seminggu ada bahkan baru sehari nyampe tetap stunning itu biasanya jenis apa legasi white red legasi itu yang daun-daun keras atau gajah mada gajah mada itu daun-daun keras atau apalagi ya yang keras-keras itu itu biasanya tidak akan bakal doyong dia tidak bakal doyong dia tetap stunning itu tiga hari itu sudah bisa dijemur di matahari soft pagi hari ya seperti itu nah kalau misalnya aglo-aglo yang doyong-doyong seperti red tanjaman ini dia akan waktu sampai dia akan doyong sedikit saya sudah mulai ngerti ya doyong-doyong dulu apa sih doyong agak memengkok sedikit tapi tiga hari ke atas dia mulai lurus lagi jadi sabar jangan kaget ih aglo kok bengkok begini aduh mau mati tenang sabar tiga hari empat hari dia lurus lagi jadi saya dua minggu tangkainya bubur tapi daun masih sehat bubur iya kalau itu aglo itu berarti aglo import aglo import memang begitu seger-seger dia membubur di tangkai ininya masih seger tapi mati juga itu namanya sudah mati oke itu ya hanya bidare legasi purba itu dia itu maksudnya mama zian nanti WA saya baru kembali aduh siapa ini yang belum saya tanggung jawab saya sudah punya satu satu sama legasi apa hanya bidare yang belum nanti saya kembaliin uang aja ya atau kita ganti aglo lain tenang yang penting mama zian WA saya ya WA saya soalnya WAnya sudah tenggelam WA saya handphonenya saya tinggal saya tinggal saya seminggu kan saya menghilang dari dunia youtuber iya kenapa ya bunda red anja daunnya memang melehoi kah melehoi no ini enggak ini keluarga margarita lihat dimana melehoi gak melehoi ini gak melehoi punya saya beda lah ya beda rawatan ini juga tuh ini red anja red anja red anja saya disini memang super ya tuh stunning stunning gak ada melehoi kenapa melehoi itu nah teman-teman yang yang aglo-aglonya beli online lama sekali adaptasi pertama aglo itu sudah sakit dibeli itu sudah sakit kedua lama di perjalanan lama perjalanan salah packing walaupun aglo sehat tapi packingnya nyambur adul metannya terbang kesana kemari tuh bisa bikin aglo juga metong walaupun sehat ya aglonya yang ketiga yang ketiga aglo yang selain sakit ya aglo yang tadi pengirimannya terlalu lama ya terlalu lama packingnya salah ya packingnya salah ketiga keempat apalagi jenis aglonya bisa saja ID ada juga pengaruh tapi ya sedikit ya sedikit ada jenis ID memang yang sensitif sekali contoh seperti yang paling sensif suksom suksom itu sensi kalau belum rawatan itu baru ditanam suksom yang baru ditanam mungkin baru seminggu terus dikirim ke kita ke Manado TNTT Ternate atau Papua sampai pasti membubur membubur karena dia berum adaptasi sudah dikirim lebih stres lagi ya begitu ya jadi ya teman-teman hati-hati hati-hati semua adaptasinya itu tergantung semua tergantung dengan aglonemanya selernya itu jujur tidak dan untuk aglo yang sehat ada aglo yang sehat kalau dia sudah misalnya tiba dia doyong ya dia doyong begini kalau dia sudah lurus begini sudah bisa dijemur tapi matahari yang soft di pagi hari setiap hari boleh langsung kalau tidak dia akan lonyot teman-teman untuk mengatasi lonyot-lonyot di aglonema tapi ini kita bicara aglonema sehat bukan yang mati bukan yang sakit yang baru diimport kalau yang sehat langsung kalau dia sudah tiba dan dia sudah lurus langsung saja dijemur di sinar matahari yang pagi yang soft bukan panas paling jam setengah 8 batasnya setelah itu diteduhkan tapi di cuaca yang pencahayaannya cukup pencahayaannya cukup sirkulasi udaranya lancar cepat recovery cepat sekali oke nih aglonya sampai kelihatan sesak oh tidak juga masih aman ini masih katanya bilang oh aglon jangan sesak-sesak ya jangan harus berjaraman nah ini punya saya sesak-sesak juga aman saja yang penting ya areanya udarnya lancar dan sehat dan dirawat ini suksom saya daunnya sudah standing keras tuh rawatan ini loh makanya aglonya yang rawatan beda harganya dengan aglonema yang baru diimport yang dijual-jual harga 90 kan sekarang harga 90 ribu 110 ribu nah kalau di saya 250 ribu kenapa garansi ada garansi mending nambung dikit teman-teman dan beli aglonema yang sehat nah sekarang bagaimana pencegahan agar teman-teman tidak ketipu lagi bukan ketipu tidak lagi mengalami hal buruk beli aglonema online belum sempat adaptasi udah meteng belum sempat adaptasi sudah mati perlahan-lahan kuning dulu eh membubur lama-lama habis tinggal satu pucuk daunnya daunnya sisa satu tinggal satu doang tinggal satu dan ini sudah basah membubur gitu kita bingung teman-teman yang seperti itu segera kalau sudah seminggu tidak seminggu batas ya kalau seminggu dia belum recovery belum belum adaptasi segera bongkar saja percuma diteruskan mati juga dibongkar saja bongkar semua dan cuci bersih selamatkan yang masih bisa diselamatkan dan rendam di fungisi tidak harus terpaksa rendam tapi akar-akar alien itu akar-akar yang import itu buang saja semuanya sisa kan akar-akar yang masih kita anggap masih bisa selamat ya lalu direndam di fungisida 30 menit keringkan baru tanam itu metode-metode penyelamatan dan ikhlaskan jangan terlalu banyak berharap tapi ya sudah kalau selamat syukur kalau tidak ya sudah ikhlaskan itu saja jangan dibuat stres beraglo itu harus happy semakin di apa semakin dipikirin makin stres nanti justru aglo ini hiburan kita jadi kalau yang jadi mati membubur anggap proses belajar saya beli stres 85 ribu satu bulan mati itulah jadi memang sangat menentukan kejujuran seller ya makanya teman-teman kalau seller yang jujur seller yang jujur pasti aglonya tidak tidak murah pasti mahal kenapa kenapa ya itu karena dia pasti akan bilang ini sudah dirawat ini lokal tanian lokal sudah rawat kalau misalnya tiba terus metong metong yang penting ada video unboxing coba saja dikonfirmasi siapa tahu bisa kembali bisa diganti kalau tidak ya sudah berarti sial saja karena dapat seller yang tidak bertanggung jawab tidak bertanggung jawab tapi syukur ya saya selama ini bertanggung jawab tapi emang aglonya agak mahal-mahal agak mahal-mahal ya sudah lah mau gimana lagi ya namanya juga dirawat pasti pasti ada ada kualitas ada harga gitu ya oke apakah sudah jelas penjelasan saya pencerahan-pencerahan saya kalau sudah jelas cukup akan menolong teman-teman supaya happy ya happy dengan aglodan zaman sekarang mah jangan lagi lah dapat beli aglo yang aglo itu sudah banyak loh aglo nema itu dijual dimana-mana dan banyak sekarang tinggal kita milih pilih-pilih lah pilih karena banyak dan jangan tergiur harga terlalu murah kalau harga murah jangan banyak komplain karena harganya kan murah otomatis ya tergantung kita cara kita ngerawat bersyukur pas beli aglo nema yang murah terus dia sehat wuh senang sekali tapi kalau dia sakit jangan salahkan seller itu ya kita jangan menyalahkan wah seller gak bertanggung jahat bla 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 salah kita walaupun kita sudah mas kok ini matilah inilah itulah itulah gak usah salahkan seller jangan bunda tuh jauh sangat gimana mau pesan apa ini oke oke sudah berkat ilmu dari bunda oliv agloku sekarang udah kuatan ya pasti bunda oliv masih rutin pakai scp iya iyalah iya dong teman-teman saya belum berubah belum berubah untuk mengkilapkan aglo-aglo saya ini mengkilap alami dari scp saya rajin cuci itu belum belum ada belum ada produk leaf shine yang yang menurut saya bagus ya belum belum sbc dari bunda mas sehat makasih oke ongkirnya mehong gak apa-apalah ongkir mehong kadang saya saya diskon kok yang ongkirnya kadang saya diskon ongkir sebenarnya saya sudah dapat apa nama diskon dari dari ekspedisi ya 15% eh 15% 10% kayak kalau di ehm seputaran Jakarta Tangerang Jakarta pokoknya Bogor biasa 38 sampai 40 sekarang bisa 35 lumayan kan 35 35 mah nothing daripada beli aglo-metong kan bun kalau pakai scp dicampur bisa boleh tapi scp-nya cuma 1 liter 1 liter kalau B1-nya setengah setengah 2,5 mili biasanya kita pakai 5 mili kan 2,5 mili oh iya 2,5 mili scp-nya 1-2 tetes doang 1-2 tetes di ujung ujung dari apa namanya sendok aja ujung sendok sedikit pengganti bakterisida ya itu sih karena saya sudah praktek entahlah ya nanti saya diprotes wah itu bukan bakterisida itu yang sudah saya praktek jadi ya saya bagi aja oh gitu ya bunda boleh tuh boleh dong tapi mak saya mahal sebenarnya seputaran Lampung teman-teman di Lampung atau biasa yang di Lampung Timur apa itu yang biasa di yang mereka biasa jual-jualan kan di Lampung ya atau area Jakarta di daerah apa namanya itu bukan Tangerang juga banyak aduh saya lupa itu di pusat Aglo itu sudah banyak sebenarnya Jakarta itu sudah banyak yang jual agronima offline ya cobalah sekali-sekali pergi wisata ke sana dan pilihkan bisa lihat sendiri saya kalau rumah kalau di Tangerang udah saya hunting sendiri cari offline ngapain beli online online tapi itu mungkin karena gak ada waktu ya sum-sumku mentong bun sum-sum apa ini sum-sumnya oke ada pertanyaan sudah jelas ya semua jelas benar bunda Olivia mati beli lagi tapi yang murce bunda itu jauh ubah sangat gimana mau pesan nanti sebentar ada sale-sale sedikit tapi gak banyak oke ada pertanyaan sum-sum saya juga sekarat oke beli di saya ya aduh kalau beli saya sum-sum yang beli di saya kalau dia metong pasti karena udah belum tahu rawat belum banyak yang beli sum-sum dari saya sampai sekarang masih sehat bagus anti-Jerman plus B1 takarannya berapa untuk 2 liter air anti-Jerman saya pakai takaran takaran yang biru itu berapa mili itu 5 mili kalau gak salah mungkin 5 mili ya boleh lebih kurang dari itu boleh untuk anti-Jerman B1 nya juga sama sama kalau 1 liter 2,5 iya seperti itu kaltim kaltim aduh kaltim masih 60 ribuan masih mahal 60-70 ribuan dari mana aduh soalnya masih mahal saya terlalu mau beli baby bun iya gak usah lah terlalu beli kalau baby itu aduh memang agak saya kemarin kirim baby beda dari mati juga karena ya lepas media mungkin ya siap bun Sianing tetap dari SCP iya saya dari tetap SCP ada lagi pertanyaan sinar matahari sampai jam 10.30 masih aman gak bun saya Subang Pantai Utara Pulau Jawa boleh tapi kalau sudah mulai terik pakai naungan paranet tapi mataharinya masih tembus kalau pagi mah langsung batas jam 9 ya jam 9 masih kuat tapi kalau di atas jam 9 sekarang kan mataharinya udah beda kayak dulu sudah beda dulu mataharinya masih soft-soft ya tapi sekarang jam 8 aja udah panas apalagi NTT Manado juga jam 8 lebih dikit udah mulai panas tuh jadi pakai naungan saja pisau masih ada masih ada pisau sisa 5 sisa 5 pisau masih ada sisa 5 350 ribu saya beli Red Garuda 200 mati juga bun beli 2 2 apa maksudnya dude white juga saya beli 250 sekarang lagi koma Red Starers juga beli dimana beli di saya kah atau beli online saya beli online suksong bulan dari widuri baru 3-4 hari udah mati batangnya aduh kasian juga ya cobalah beli di saya coba walaupun cuma satu tes atau di seller-seller kan sekarang sudah banyak seller yang amanah ya seller yang bisa bertanggung jawab itu ada mas ipul di di youtube juga sering jualan teman-teman jangan wah mahal-mahal mending nabung deh nabung tau-tau ada garansi tau-tau ada garansi tenang hatinya tenang ketimbang kita beli di belum kita belum kenal belum kenal baik ih sampai membubur mana mau tanggung jawab apalagi oh siapa juga kamu saya gak kenal kok jadi yaudah abis iya bun alhamdulillah dari beli di bunda semuanya masih sehat sampai sekarang tuh mbak Fidi bilang mudah-mudah kalau chat lewat WA dibalas ya bunda buat curhat saya maaf ya hp-nya itu biasa dipegang admin jarang-jarang saya pegang soalnya saya kalau cuma mau balas-balas ini semua sudah saya jelaskan sebenarnya di youtube tinggal di coba di search-search sesuai kebutuhan judul-judulnya itu sudah kadang menjurus langsung ke topiknya tinggal di sambil masa gitu sambil cuci-cuci aglo yaudah sambil dengerin saya kan bisa anggap video-video saya itu pengantar pengantar tidur pengantar waktu nyuci baju pengantar waktunya terika boleh kan sambil belajar nah tuh mas Ipul saya full nursery recommended memang agak mahal normal saja tapi jaminan apalagi saya aduh saya pokoknya asik kalau di kalau tiba mah di komunikasi tuh bisa ya kecuali saya kebetulan gak pegang handphone admin nanti kasih tau itu ada yang mati ada yang sampai rusak tapi dari mungkin sudah ribuan ya aglo yang saya kirim paling masih 5% lah 5% yang ada masalah bunda ayo jual metan olahan bunda oke sabar saya lagi merancang soalnya saya belum punya tempatnya apa lagi beli di bunda udah 3 minggu masih aman dan segar ah itu Agustina Lerik kita lihat ya komen dari bunda Agustina Lerik ayo bunda Agustina asalnya dari mana tibanya berapa hari dan aglonya gimana dan aglonya gimana bukan saya promoin diri saya tidak teman-teman kalau ada saya juga kan aglonya cuman romosan belum ada yang koleksi-koleksi yang besar ya halo bunda foodtree tobing aglolovers penyembungan panjang banget ya malam juga bun agloku kena simat cuma sore aja mulai setengah 4 sampai tenggelam matahari boleh oh bunda Agustina Lerik asalnya dari NTT beli aglonema di Manado tibanya mungkin 4 hari ya 4 hari katanya sampai sekarang masih sehat semoga sehat jangan bilang-bilang semoga harus sehat karena sudah belajar ilmunya sudah banyak walaupun ilmu kan bukan hanya di Flower Mix Manado sudah banyak channel-channel Youtube dengan cara yang lebih gampang lagi lebih praktis lagi semua sudah ada ya bener salah ketik bunda Agustina Lerik agak tuhir oke saya sudah pernah beli sama bunda terima kasih 3 minggu masih aman mantap bunda Agustina Agustina masih banyak ini bagus sekali ini ini cantiknya ini sekarang aglo-aglo yang begini harganya tu sekitar 200an ribu ya 200an ribu di online di online ini sudah sudah lewat masa karantina nanti aja sebentar kalau kita mau live kalau Ambon ongkir berapa? Ambon waktu itu pernah kirim 40an kalau tidak salah 40 ribuan semua aglo saya tu online bun gak semua metong si bun gak usah bilang dari mana lah ya kita juga kode etik ya jelas sampainya 5 hari iya makanya gak usah bilang beli dimana ya iya betul tapi memang betul semua saya juga beli-beli online tapi ya itulah karena kadang saya beli aglo walaupun cuma 10 saya kirimnya pakai kargo tiba sehari karena menjaga supaya jangan jangan kena stress terlalu berat terlalu berat jadi kalau teman-teman sebaiknya membeli tapi kadang-kadang Mbak siapa ini Farid Opo kadang-kadang di Facebook itu seller-seller yang tidak bertanggung jawab mereka viralkan saya kasihan saya gak pernah seperti itu biasanya yang saya buat kalau saya beli di aglo beli aglo online yang baru seller baru dan tiba itu metong akarnya alien semua membubur saya video apa unboxing di video dan kirim dan gak ada komentar dan wah apalagi komennya aduh bunda kenapa itu kok tanya saya kenapa itu berarti aglo yang bikin itu baru import atau gak sehat karena tiba itu cuma 2 hari gak mungkin aglo sehat tiba 2 hari itu mati gak mungkin dan cuma di komen begitu gak ada gak ada apa ya inisiatif untuk kerjasama misalnya mengganti paling kurang mengganti tanaman nanti omkir saya bayar lagi gak apa-apa tapi dicuekin itu saya caranya cuma satu saya blokir aja supaya jangan lewat-lewat lagi di beranda Facebook saya atau di Youtube saya langsung blokir aja supaya kita jangan lagi berhubungan dengan orang itu itu aja kan repot tanpa kita merusak nama baiknya jangan itu usaha orang ya nanti kita rejeki itu kan berkat Tuhan itu kan sudah disiapkan ya jadi gak usah saling menjatuhkan ya gitu itu aja sih bunda Olivia kalau habis reporting lalu rendam atonik boleh ya boleh boleh sekali rendam atonik rendam B1 boleh tapi fungisida jangan B1 pokoknya B1 boleh atonik boleh air bawang boleh bawangnya sedikit saja air bawang boleh apalagi ya itu aja direndam bisa 2 jam bisa semalaman bisa silahkan direndam seperti itu gak apa-apa setelah semalaman 1x24 jam ditiriskan ya tiriskan dan sudah tapi saya sih saya kalau aglonya sehat saya gak banyak perlakuan aglonya tiba sehat saya cuma SCP-in cuci SCP kenapa saya cuci karena takutnya dia membawa bakteri dari luar kan SCP-nya dan cepat-cepat setelah dicuci disabun-sabunin ya dicuci langsung dibilas bersih kalau selernya selernya terpercaya metanya saya belum ganti gak bakal saya ganti saya SCP-in bilas semua sampai bersih metanya tuh disiram sampai airnya tuh jernih semua dan langsung diteduhin tapi tempat cuacanya maksud areanya terang dan langsung tak pakein kipas angin kipas angin supaya dia cepat kering air-airnya dan diteduhin itu 2-3 hari recovery 2-3 hari tuh dia sudah langsung langsung bagus ya kalau aglonya sehat yang dikirim kalau dia pengiriman dan tibanya 7 hari sama kalau aglonya sehat saya buka sehat saya buat seperti itu tapi kalau tiba waktu aglo ini tiba ini daun membubur kuning itu saya bongkar pasti saya bongkar walaupun diseler terpercaya saya bongkar bersihkan semua akar-akarnya rusak daun-daun rusak baru tanam tapi saya rendam dulu fungisida gitu aja jadi kalau aglonya ada membubur membubur ya gak usah pusing bongkar aja dibersihkan rendam seperti cara di video-video saya lalu tanam gitu jadi cuci SCP dulu ya bunda sama kanya dan kalau yang sehat contoh saya contoh ulang lagi ya Flora mbak Flora kalau dia ini aglonya tiba ya kondisinya seperti ini gak ada daun kuning tidak ada daun melonyot itu saya langsung dengan pot saya biasa kirim itu pakai media soalnya pakai media itu langsung saya cuci SCP guyur semua kalau tanpa media tanpa media sehat kalau tanpa media tetap saya rendam sebentar dengan SCP rendam sebentar dengan fungisida kalau tanpa media cuman untuk menghilangkan stres rendam dengan B1 sebentar kalau akarnya gak ada yang busuk tapi kalau akarnya ada yang busuk ada yang bubur itu tetap rendam dengan fungisida kalau cuman kering dikit doang akarnya pakai B1 seger dulu baru tanam bun kalau pagi disemprot ngejerman terus sore disemprot insect boleh boleh yang penting sudah jadwalnya tapi sebenarnya bagus diselang sehari mbak Dina pagi ini semprot antibakterisida misalnya besoknya baru insect itu pingsan setia bun punya saya lagi di UGD segitu berapa kenapa di UGD beli kapan ini tiga setengah ini kalau yang segini tiga setengah di saya 350 tapi sudah jaminan garansi kalau tiba metong saya ganti oke 350 sayang sudah besar oke oke tunggu saya lihat lagi pertanyaannya wah bunda mbak flora ini pertanyaannya beruntun deh kalau teras pakai seng plastik apakah simetnya baik bun ini seng plastik vina eh vana ini saya pakai seng plastik terus taruh paranet ini aman sampai sekarang nih aglo-aglo saya bukan UV ini seng plastik yang seng fiber itu plastik tembus tapi emang agak mahal ya satu seng itu 90 ribu dulu waktu bikin dan ini tidak tahan lama jadi bagusnya ini seng plastik paranetnya di atas begini kalau paranetnya di bawah cepat retak cepat lapuk saya yang sebelah itu paranetnya di bawah yang ini paranetnya di atas yang di sebelah udah mulai lapuk ya iya mau-mau-mau sel sebentar lagi jam berapa ini pokoknya jam 10 berakhir kalau teras pakai seng plastik itu sudah bun sel lagi iyo sudah habis pertanyaan kalau sudah kita langsung main sel-sel tapi nanti setelah saya sel langsung dikonfirmasi ya supaya saya jangan saya punya waktu setengah jam balas besok itu admin yang balas saya balas setengah jam baru tidur kalau enggak dibalas saya anggap batal aja ya supaya kecuali yang sudah selalu pesan di saya supaya jangan capek-capek di apa taruh-taruh disitu aduh lama saya maunya itu langsung segera diproses begitu oke itu nomor WA oke sudah habis pertanyaan bun kalau B1 dicampur air bawang boleh enggak usah B1 itu sama air bawang sudah sama itu juga saya dikasih tau master loh saya belum pernah belum pernah buat penelitian apa air bawang itu sama persis kandungannya dengan B1 tapi menurut master-master yang lain sama jadi enggak usah sinyal good oke saya juga pakai sen plastik di atas parane tetap aja sulit maksudnya sulit gimana maksudnya bun saya enggak pernah semprot insek bakteri saya cuma rutin pakai ECP ganti mentan 4 bulan sejauh ini iya aman sebenarnya aman untuk Mbak Putri kalau kami disini kalau sudah musim hujan harus ada sedikit senjata tapi sebenarnya aman ya kalau menurut saya begini kalau lagi kena serangan aja kalau lagi ada serangan pakai kalau lagi enggak ada serangan sehari misalnya saya disini aglonya berapa sehari cuma 2-3 itu sebenarnya bukan serangan itu itu cuma normal ada berapa aglo yang memang sakit biasa itu oh air bawang sama iya menurut master-master kalau habis tanam direndam pakai air bawang misalnya tatakannya taruh air bawang dikit tapi cuma sedikit terus taruh tatakan itu segar cepat segar aglonya sama dengan B1 jadi sebenarnya tanpa B1 juga kita aman ya saya fermentasi mentan setelah tiba waktunya saya bongkar kok bau ya belum belum berarti paling biasanya 1 bulan 7 hari batas tapi lebihnya aja 1 bulan 15 hari 15 hari baru buka baru enggak bau kalau buka masih bau berarti belum fermentasinya belum selesai masih masih sedang berlangsung pun saya fermentasi itu ya oke ada lagi sudah enggak ada kalau enggak ada ya udah kita main sail sail aja aduh aduh ini contoh saya contohkan ini red anjamani red anjamani yang sudah super gede ini ini rawatan loh teman-teman ini sudah rawatan banget daun barunya itu muncul terus tuh daun baru sama ini jenisnya sama red anjamani marun red anjamani marun keren ya yang begini saya jual 300 ribu 300 ribu 2 tapi ini bukan tunas ini grouping tapi cantik dan ini garansi ada sih daun-daun sedikit cacat tapi cacatnya biasa aja biasalah waktu di pengiriman tapi overall ini sehat sekali cuma pakai SCP sehat kan tuh fermentasinya pakai RJ37 ada yang pakai RJ37 itu boleh silahkan katanya seminggu ya 3 hari seminggu boleh silahkan kalau sudah dijamin oleh yang bikin itu berarti benar tapi supaya lebih lebih bagus lagi coba lamain dikit misalnya 7 hari supaya lebih lebih pas lebih dingin lebih dingin dan biasa habis fermentasi kan kita biasanya kita angin-anginkan dulu jangan langsung pakai halo semua teman-teman baru masuk besok hari hari Jumat malam minggu kita akan live lagi mulai rutin ya dan semoga sore saya bisa live sore besok sore kalau gak sibuk saya ini sudah terlalu sibuk soalnya oke ini nah teman-teman kalau yang mau ini saya jual 300 ribu mahal rate aja saya karena sudah penampilannya super cantik nanti kalau sampai sampai tidak gak doyong sedikit pasti tapi dia seminggu pasti dia aman pohonnya sudah besar kayak gitu pot size kecil ya akarnya kan pasti udah banyak apa gak kesempitan nah untuk LRT diari untuk aglo ini bagus pertanyaan untuk aglonema semakin akarnya sempit semakin bagus saya juga bingung kenapa seperti itu untuk khusus tanaman hias aglonema beda dengan tanaman lain kalau Thea semakin besar potnya semakin bagus tapi aglonema semakin kecil potnya semakin bagus semakin bagus untuk ini ada fungsinya sebenarnya kenapa potnya harus kecil potnya kecil supaya pertama metan jangan terlalu lama basah karena akar aglo itu gak suka becek dia cuma suka aglo metannya itu lembab 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 seperti itu ini di tempat saya dan juga yang lain kalau ada cara-cara lain ya itu mungkin cara mereka lain lagi ya tapi cara saya seperti itu terus kalau akarnya banyak itu lebih memicu cepat memicu tumbuh tunas itu ya katanya tapi kalau mau ganti pot yang lebih besar sedikit boleh tapi jangan terlalu besar untuk aglo-aglo romosan untuk romosan iya untuk LRT diari sudah ada aglo apa aja di rumah apa potnya besar-besar mungkin dan sehat-sehat ya kasih tahu kita pakai medianya bagaimana sampai aglonya udah sehat ya potnya segede-gede segede gaban katanya pot kecil di rak jadi muat lebih banyak iya ini ini potnya kecil-kecil kecil-kecil semua nih ini pot-potnya ukuran paling tinggi paling besar itu ukuran 17 ini ukuran 17 kalau yang ini mah 13 malah ada 10 ini aja kita contohin ini untuk moonlight gerhana ini potnya kecil loh potnya ukuran berapa ini ini di ini telapak tangan saya telapak tangan kecil saya orang ukuran M ini tangannya tuh ringan sekali kalau memang dia mati lah dia daun barunya bagus sekali tapi kalau pot kecil begini harus rajin rutin siram 2 hari 2-3 hari sekali harus siram harus karena potnya kecil cepat kering kan metannya jangan sampai kekeringan malah ini kresna konon tuh kresna konon malah ini cuma di jari berapa jari 4 4 jari tumbuh daun barunya bagus ini udah punya mbak nuning ini ini udah dititip lama nih sampe udah 2 daun tumbuh iya kalau saya sih mending potnya kecil-kecil supaya bisa nampung banyak iya oke sudah nah ini suksom tuh suksom cantik nih suksomnya kalau suksom suksom rawatan saya di harganya di 250 kalau mau teman-teman saya sale ini ya 250 karena suksom udah rawatan ada berapa ini saya contohin nih suksom rawatan 250 oh kalau ini ini beda ini beda ini yang ini yang agak besar ini agak besar 300 yang itu 2,5 kalau mau suksom 2,5 suksom 300 kalau mau ya nanti kalau teman-teman yang jaringannya payah parah bisa di bisa WA itu nomor WA saya langsung langsung itu ya langsung di komen suksomnya keren Agustina Lerik Agustina 250 2,5 itu sudah rawatan sudah rawat lama garansi tenang aja itu bergaransi guys garansinya gak main-main aku punya red anjak mana ini tunggu tak baca halo nonot kinanti halo ada yang bilang kalau teman datang terlalu kecil potnya jadi tidak besar pertemuan ya sudah percaya temannya aja deh kalau begitu ya ayo teman-teman yang lain balas balas komennya flora margareta teman-teman yang sudah mulai bagus aglo-aglonya sudah cantik-cantik potnya besar atau kecil ayo di komen supaya percaya deh saya punya red anjah Alhamdulillah sehat terus tumbuh baru-baru terus termasuk cepat dulu beli 60 ribu bersyukur ya beruntung ya memang harga sekarang 45 red anjah 60 ribu tapi di saya 150 sampai 200 oke tunggu kita tunggu jawaban dari menyesuaikan dengan akar aja itu sesuaikan dengan banyak akar red anjah tadi oke oke su bb kasih yang bagus tapi perasaan su kirim su somna ini 350 guys nih rawatan sudah rawatan garansi nih 350 kalau mau langsung aja sunset 350 udah rawatan nah jawabnya Lia Iryani pakai pot kecil aja biar konsentrasi tumbuh akar iya terus kegunaannya begini jadi waktu disiram pupuk langsung langsung apa namanya langsung terserap oleh akar tapi kalau potnya besar pupuknya itu cuma habis dimetannya gak gak kena akar gitu agusnya sehat dan besar di pot kecil ah itu mama zian agusnya gak boleh kena hujan ya boleh kalau hujannya bisa di bisa dimengerti ya boleh ini sudah ya bunda nih bekas yang bagus betakas yang bagus ini daun baru su bagus oke bunda leri leri agustina leri itu yang harga 300 bkc 2,5 ya bkc 2,5 karena betapu teman betapu teman dari 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 mana nih dari ntt makin kecil bagus jadi sedikit matanya hemat iya matanya hemat betul sudah betul susu kecil kecil aduh ini ada aglonema teman-teman aglonema kecil-kecil cabai rawit nih aduh 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 nanti saya periksa aja dulu ya saya periksa aja dulu tapi ini cantik ini nanti saya mau pindahin dulu baru red red anja 250 ribu jadi kok ha red anja oh pernah pesan kok pernah pesan oh itu sudah ini sudah ini su ini su bagus sekali nih bkc diam-diam dong dong sonde tau kita punya bahasa dong sonde tau dong pumbahasa lu mau ke sonde lu mau ke sonde ini bkc 250 sudah ini sudah cantik ini tapi kalau ini 200 ini red anja marun red anja marun mahal 2 oke kalau kalau sista mau agustina mau bkc agusnya rimbut tapi batangnya goyang-goyang gak bisa stuck gimana ya bun rajin dijemur yuk jemur 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 lihat banyak teman-teman agul lover capek jemur-jemur tapi puas mereka capek orang menandu bilang angka teru angka teru angka teru tapi syukur di area saya ini bagus ya sinarnya bagus mereka itu sering ke depan jalanan jemur nunggu tungguin sampai serika lihat-lihat diliatin balikin lagi tapi agulnya puas senang happy oke 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 su iya betarun nama dulu betarun betarun nama dulu aduh kenapa betarun betarun bahasa NTT betarun dulu tinggal di Soe dulu waktu mengungsi dari timur timur Leste kita pergi ke Soe kita apa apa namanya itu Agustina Agustina sonde mau ini ini bagus juga tapi agak mahal tapi memang dia mahal aduh aduh cantik itu sudah tapi itu sebenarnya sudah ada yang tanya tapi dia dia sonde balas-balas nah dia sonde balas-balas nah jadi ya beri kasih orang lain su ya mbak iu pak iu rate aja money sold ke NTT kita akan lihat nanti jangan lupa ya Agustina video unboxing terus kasih lihat video unboxing terus kasih lihat terus setelah 3 hari 1 hari itu foto hari kedua foto hari ketiga foto sampai hari kelima kita lihat dia punya dia punya adaptasi itu berapa hari ya jangan lupa oke lanjut son lama-lama son lama-lama oke ini mahaseti cantik mahaseti super cantik yuk mahaseti rawatanku tuh tunggu ntar oh sudah akarnya sudah mencengkeram jadi dia sudah tahan tahan untuk mahaseti saya di 300 mahal on the way maha dewi klunya sexy sexy nih kalau mahaseti tapi sexy orang menadu bilang kok seti kan sexy sexy di 300 mahal ya ah itu arfa ini sudah mahaseti cantik garansi ayo garansi tuh aduh ditenteng-tenteng begini terus dia ampiar aduh maluku di Ambon langsung oke eh kurang dulu yang tadi kurang apa lah eh sutur sekurang tuh mana lagi nih udah lama gak liat oh wan pelora iya makasih aduh saya biasa aja belum RA mah banyak RA gak liat mau ini ayo ini bagus beta pumaseti jumetong ha beli dari beta beli di beta kalau beli di beta nanti beta ganti borong aja bunda arfa mana bunda arfa mana ayo ini aja sudah nanti B kasih harga harga betemansu eh tunggu RA look at me yo ini dia tereng tereng wow rotundum acehnya flower mix manado is the maksudnya bagus bukan best of the best hanya the best last dikit buat saya ini mau yang besar atau kecil kalau ini murah ini 750 ini yang segitu ini sabun hijau ya read aja coba lihat bunda oke nanti saya kasih lihat oh sonde oh baik sudah baik su ambil su itu satu berkasih harga murah nanti WA saja ya Agustina lu WA su yang kecil ada bilang aja 135 250 kita pun rotundum masih aman rotundum oh jaga baik baik karena pasti di NTT hanya Agustina yang punya rotundum yang sehat karena rotundum ini bikin kita stress aduh saya juga kalau beli 10 mati 5 makanya rotundum mahal oke ada yang mau lihat ini red aja tapi ini sudah sold ya ini orang sudah sold sudah dibeli ada yang sudah beli sayang ini dia red anja ini red anjanya cantik kan tuh ini yang harga 150 kalau yang ini harganya 200 tuh beda ya aku menunggu didilkan bunda flora rotundum acenya super duper bun oke jadi rotundum silahkan iya susah rawat rotundum acenya coba beli rotundum saya pasti enggak susah pingsan saya agak kecil ada oke nanti lihat ya ini 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 harganya 150 katanya mau 10 ini aduh 10 10 10 10 ini yang kecil bunda mama zian mama zian ini mama zian nih ini lebih kecil lebih kecil dari ini 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 200 200 kalau mau 200 bunda mama zian jangan didil ini cuma buat mama zian mama zian mau enggak supaya ganti aja purba sama ini sama ini legasi purba sama ini tapi bayar ininya ya ongkirnya mau enggak dua itu ganti ini aja karena kan yang bidadari kecil saya belum punya bidadari baby lagi oke ini ya jadi kita udah selesai ya piutang-piutangnya mama zian tapi jangan lupa WA mama zian oke sendrupnya ada-ada tenang aja sudah-sudah ada tak taruh nih peng tapi ongkirnya bayar ya bunda zian dan karantinanya ya oke oh tadi sampai mau deal apa itu deal aja oke saya pilih yang ter-the best ter-the best the best or the best yang paling bagus eh ini punya orang punya orang tuh ini deh ini aja ini yang ter-the best daun barunya ini daun barunya baru terbuka ini tuh warnanya sling rawatan ini udah rawatan ini udah bisa dikirim nih tuh ini aja ya oke dicoba kalau sampai dia mati sampai dia mati WA saya aja jadi ada garansi ini ya flora margareta flora dimana amatnya flora margareta oke saya mau pun pink sunsetnya ya mana ini nih bunda vidi mau ini 3 setengah ini 3 setengah ada yang lebih kecil sih ini 2 setengah mau yang mana 3 setengah atau 2 setengah kan beda besarnya ini 2 setengah ini 3 setengah beda dikit ya ini dulu harganya sampai 400an loh sampai 500 karena aku udah turun jauh tapi notanya gak terlalu mahal saya beli jadi ya segitu boleh berapa ongkirnya tinggal oh depok depok 3,4,3,5 3,4,3,5 sama kan disana ada 15,20 beda dikit duit kumpul-kumpulin koin-koin di rumah itu bisa sampai 30 ribu kok bunda vidi yang mau mana kiri apakan ini yang 3 setengah atau 2 setengah mau yang mana tinggal dipilih ini punya jangan lupa di WA itu WA nya guys oh Melanie Jumati Melanie nanti sedikit lagi yang koleksian ada selesai sale ada beberapa ini sudah sold ini guys red anjay ini dua ini sudah sold ke ternate 200 ribu itu oke lanjut ya bunda nanti saya WA ya oh iya langsung WA makasih bunda mutia soalnya red anjay game over coba itu WA yang ada di yang ada di sudah disematkan pakai itu karena yang lama udah gak bisa pakai itu oke ini Mbak Fidi belum jawab ya Mbak Fidi mana yuk tapi saya punya yang violet ini yang super ya ini sunset yang super seneng kalau dapat garansi beneran ya iya saya chat pas dapat lonyet tidak dibalas-balas bun katanya tuntun akhirnya mati mbak isa oh mungkin sudah tenggelam mbak isa muisa isa garansi beneran saya chat pas datang lonyet tidak dibalas-balas bun katanya dituntun akhirnya mati mati WA coba WA soalnya saya seminggu saya gak ada handphonenya tinggal handphonenya ditinggal coba saya yang udah rawatan bunda flora semoga tumbuh-subur ya bunda itu nah ini yang lain beda ini apa namanya ini yang violet nah violet ini agak mahal karena warnanya beda lihat ya berarti yang lama tidak aktif lagi ya bun bukan tidak aktif mungkin aktif tapi gak dipakai buat agronema ini beda kan ini agak mahal kalau ini saya jual 400an ini 400an karena warnanya beda ini yang yang mereka bilang biasa violet termasuk murah harga pink sunset bunda soalnya ada yang baby iya ini termasuk lumayan murah termasuk murah termasuk murah oh iya lali tersenyum hadir masa isa mau isa coba saya cek ya maaf ya soalnya saya gak balas apa se konkom oh ini sudah itu yang tadi saya bilang bunda muisa tadi di awal video saya bilang ada sahabat aku lovers yang beli di saya konkom itu yang ada masalah sudah saya sampaikan tadi di awal video ini waktu saya baru pertama baru pertama ngomong eh baru pertama di menit-menit pertama saya udah kasih info mau saya cek siapa itu yang beli konkom mati tiba membubur ya mungkin kelamaan mungkin ya nanti kita WA tenang aja ya bunda pasti tak WA soalnya saya seminggu keluar wih lali hadir oke mana lagi ini yes eh tricolor tricolor wuh tricolor ini cantik ya warnanya cantik cuman satu daun ini lubang tapi bukan dimakan ulet ini memang dari dari awal dia daun baru terbukanya udah begini nih tapi overall ini cantik ini sudah rawatan juga rawatan lama ya saya gitu jemur angkat keluar masuk rumah tiap hari anggap olahraga aja iya beraglo itu badan sehat kok anggap olahraga saya juga begitu olahraga angkat sana angkat sini begitu iya ada bidadari dan konkom oh iya iya kan konkom juga kan lagi makasih tumpah masian kasih tau ada bidadari konkom yang metong dengan legasi purba ya legasi purba pas diingatkan itu saya ingat makanya saya ingat hanya WA-nya tenggelam tenggelam saya lupa dari siapa itu tapi kalau dicek pasti dapat kok nah syukur udah di komen saya jadi seneng akhirnya ketemu yang punya kalau tricolor tricolor ini harganya berapa ya kalau tricolor kira-kira berapa harganya kalau segini tricolor sekarang bensin udah naik juga perta light udah naik jadi mahal deh yang lain ini daun barunya tuh muncul daun barunya kelihatan sale aja deh sale di tiga setengah kalau mau ini sale tiga setengah sale di tiga setengah murah loh karena ini warnanya sudah cantik nih warnanya jadi saya punya konkom sampai saat ini masih bagus pun gak tau nanti soalnya baru satu bulanan tenang aja untuk konkom sama perlakuan dengan aku lain pokoknya kalau udah tiga bulan matanya ganti ganti aman aman semua pasti aman tenang aja pasti aman oke next one ini ada koleksian koleksian si maranenata eh maranetana 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 apa sih ma maneratana maneretana itu ini maneretana ini cuman di 200 maneretana ini daunnya seperti ini tuh tapi ini cantik ini lihat tuh di 200 kalau mau maner 200 saya mau gun 3 color mau 3,5 oke kalau mau bilang aja Dio oke Dio 3,5 Dio Dio 3,5 mama oh iya nanti dikirim pakai itu aja supaya pas 1 kilo itu kayaknya pas 1 kilo ya eh iya bisa kayaknya bisa 1 kilo bunda gajah mada bunda mbak vidi tadi mau itunya sunset gajah mada eh punya siapa ini gajah mada ada yang nanti kita cek lagi mbak vidi tricolor bun mau oke sudah maneretana itu dia kalau daunnya kuning-kuning terus bun sisa tanpa akar sudah saya ganti metan punya semi aglo bun tapi tambah lonya goodbye sudah lah relakan aja itu konkom konkom itu termasuk jenis sensi padahal sebenarnya itu udah rawatan ya saudara mungkin berapa lama ya tibanya mbak isa coba di komen berapa lama ini ini saya punya konkom tapi satu daun daunnya cacat tapi ini belum banget ini baru saya potong pucuk ini saya belum punya konkom baru belum punya oh iya rotudum ya tadi ada yang tanya rotundum nanti rotundum sabar rotundum saya itu lupa saya bawa kesini oke rotundum nya nih tuh ini satu ini sudah potnya bagus nih 0 ini di 135 135 cuma ada 3 oh 4 tapi yang yang 2 ini ini agak banyak kalau ini 100 tapi ini sudah rawatannya sudah jadi sudah jadi oh ini punya orang oh ini sudah ada yang punya rupanya hampir ada 4 ini yang 100 oke oke langsung aja ini rotundum tuh 135 kalau mau cluenya RA 135 cuma punya 3 yang 101 tapi masih ada yang lain ada harga 200 ada harga 200 ada harga berapa ada yang mau vanavarels oke ada lagi saya pilih yang pertama yang apa duluan yang bagus ini ya sudah sama potnya ini potnya cantik juga lipstick white kayak apa ya ada ada lipstick white saya cuman punya satu idabu bunda idabu ini ya cilungil bolehlah idabu oke ya ntar idabu RIN200 oke tunggu tak lihat dulu di sana ini yang ini yang ini yang 200 tuh ini lebih lebih banyak daunnya ini ini sebenarnya 2,5 ini bedanya tuh beda kan oke Farid Opo mudah eranya mantep ya nih hanya ada daun yang nih kayak ini ada lubang tapi itu dari dari sononya ya nih kering ini 200 ini yang di 300 rumpun 3 ini rumpun 3 juga tapi gitu lah ya halo mbak anggi mau tanya dulu sama hari rahmadi kalau mau kalau gak mau bunda tak kasih sama bunda anak mbak hari rahmadi mau gak kalau orang kalau gak mau nanti tak kasih sama ini loh si si itu kalau ada bunda retno ini retno punya bunda retno sudah lupa dikirim bunda retno are you there are you there wow keren ayu nindi saya udah semakin jadi raksasa tuh ayu nindi udah jadi raksasa cantik sekali ini kalau ada yang mau ini mau saya sale tapi sayang ya cantik gini nih waduh besar RIN 75 lihat dong bunda masulman yang 75 ribu kok tumbet masulman yang murah ini buat oh bunda hari rahmadi yang 250 ini ya oke ini ini ya nih cantik kok ini udah banyak sekali daun tuh tapi ini ada berapa daun memang agak ada yang cacat tapi ya gitu rotundung ini tapi daun barunya coba lihat ini sudah rawatan nih daun barunya satu tuh sama ini nih artinya itu udah jadi izin gabung bunda yeay ayo saya sudah weabun oke hari rah iya nanti yang 200 mbak Anna hari rah ramdhani ini ini garansi ya garansi pokoknya kalau dia seminggu mati info aja info tapi semuanya di informasi dan teman-teman sering-sering infoin ya karena kadang saya ya gitu tenggelam WA nya tapi saya pasti ingat kalau sudah sudah dibalas dan sempat baca pasti saya ingat dan di live saya akan saya akan mention akan sebut supaya teman-teman jangan dipikir saya bohong kalau saya bilang di garansi pasti saya garansi deh dan punya mbak Anna Anggi perlu SS nggak perlu di SS nanti di WA aja saya sindang pakai-pakai SS karena saya sudah tulis namanya kalau sudah tulis nama begini nggak bakal ketukar Anna Anggi nih sudah tak tulis nama begini dia nggak bakal ketukar dan langsung dilem selamat ya ini RA sudah rawatan mas Hulman tadi mau tanya yang ini yang 7 setengah nih mas Hulman ini udah rawat lama udah dijemur Mas Hulman nggak mungkin yang 75 ribu deh nggak mungkin banget mas Hulman ini ya ini Mas Hulman masih ada jangan lari ini ada 4 rumput 4 tuh rumput 4 nanti kalau mati info aja mas Hulman iya udah mbak Anna Anggi ini yang 200an sudah saya tulis nama nggak bakal ketukar ini ini dia si cantik ini beda jauh coba lihat tuh bedanya jauh lah harganya juga beda nih iya kan tuh walah walah halalala pusing kepala aku melihat yang cantik Mas Hulman nih udah pernah tak kirim mati ya tuh ini masih ada 2 yang 1 3 5 oh ih Mas Hulman nih tak pikir mau yang besar tuh mben oke lah kita hargain udah Mas Hulman kalau beli beli aglo koleksian saya nanti tak kasih bonus aja itu kasih bonus nih ini yang terahnya bagus tuh yang penting deal 1 aglo atau mau cari yang 75 mungkin tak cari tak liatin tak cari 75 tuh 75 ini 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 nih Mas nih jangan 75 ya dengan ongkir 100 aja lah mas ya 25 baru ongkir eh bukan ongkir packingannya ini aja yang terahnya bagus 100 Mas Hulman boleh 100 ya oke deal ha Siti BG Bang Hulman angkut eh Mas Nino Mas Nino udah gak muncul muncul lagi ya masih sakit ya ada yang tau kah ini dia si ini yang cantik 100 mas janganlah 75 ini udah cantik loh kecil sih kecil dia biar kecil tapi kecil bareno dong kita tunggu informasi selanjutnya dari Bapak 100 sama ongkir walah masa 100 sama ongkir belum sama ongkir ini sama aja oh cuma mau lihat doang makanya saya bilang kan belum pernah kirim perasaan mati kecuali mati ya ada Mas Hulman ini ini saya tuh gendis saya cantik loh gendis gendisku aduh re cantik banget warnanya kayak gadis tuh kayak gadis tapi saya udah punya gadis juga tapi gadisnya aduh gadisnya ini kecil tapi dia udah ada daun baru lagi tuh ini hati-hati ya teman-teman kadang-kadang bisa ketipu gadis saya mau video video pendek ini besok gadis dan gendis beda gedis gendis dan gadis tapi kalau lihat bawahnya ini nih daun bawahnya udah kayak gadis tuh cantik ya tapi gak dijual ini gak dijual ini gadis gendis ini gadis tinggal saya urut-urut dia langsung roset kok dia tak urut-urut begini tuh cantik ya cantik udah saya punya dut anjamani beli online pas tiba akar bagus tiba-tiba pas ganti mentan semi aglo malah rontok satu persatu daun kuningnya pada kuning semua kalau itu sih saya jawabannya begini ya yang pertama akar bagus karena dut anjay sekarang sudah ada kultur juga akar bagus belum tentu juga sehat terus ganti metan metan aglo metan online apa saja kalau sebelum pakai itu biasanya angin-anginkan dulu dibuka kalau saya sih selalu diamkan 1x24 jam baru saya pakai plastiknya saya tusuk-tusuk pakai pisau supaya dia keluar ya angin-angin kayak uap-uapnya uap panas baru pakai bisa saja itu bisa saja karena media tanam itu belum dianginkan karena metan masemi bagus saya pakai bagus good itu aja sih ya oh iyalah tunggu belum dijawab oh ini buat GA katanya iiii asik tapi belum dijawab tuh mas rumah tidur udah tidur kali udah bobo sleeping beauty maybe oh tadi mbak vidi ya tanya apa mbak vidi ini loh ada satu oh gak bukan maaf ya tadi maksud gajah mada belum belum ada deng ini tuh ini pak cantik apa namanya ini dalmension pink dalmension tuh pink dalmension ini ya besar loh besar banget dan ting kalau ada yang mau WA aja gak usah di jemreng ini di WA aja ya oke berkas lalu lancar gerejekinya kenapa ini mbak vidi maksudnya apa ini mbak vidi cakep banget pink dalmension ya bon iya mau mahal masih banyak sih nanti teman-teman di WA aja saya masih ready yang lain kalau yang koleksian masih ada apa namanya itu mana ini koleksi-koleksi belum terlalu banyak sih ya biasa-biasa aja deh nanti di WA aja ya cuci mata dulu cuci mata lebih bagus cuci mata oke sudah ya jadi teman-teman nanti di WA aja kalau siapa yang perlu ada red sunset sunset ada pink sunset ada terus mah seti juga ada dan ada RHCP bukan saya bun ngasih ga itu saya komen umulman yang tanya iya gak jadi masulman udah gak gak komen lagi mungkin udah mati handphonenya mungkin sudah mati handphonenya oke ada lagi mau tanya sweet banana ada bunda sweet banana mana tuh yang kayak gimana oh iya 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 saya pernah lihat di online sweet banana dia kayak memang kayak pisang ya warnanya kayak pisang bagus belum ada masulman tak kirain bunda video yang ngasih ya itulah mbak vidi kenapa ya kok masulman beneran bun 75 R'nya mana iya boleh lah 75 R' ini ya kasihan masulmodo terus pertanyaan apa ini tebak angka atau tebak angka aja capek saya lihat angkanya nih nanti pusing apa ya terus ini GA-nya nih GA-nya terus apa mau dipake angka atau apa mau 75 om mas Faisal mau ini 75 nanti cari lagi ada kok banyak masih banyak kalau yang 75 75 memang banyak tapi ya itu mau belum ongkir itu loh sama karantina tebak angka ini buat GA aja ini buat GA tebak angka angkanya 2 aja angkanya 2 ya angkanya 2 di angka oke itu bunda Faisal bu guru bukan mas iya bunda sorry ya maaf ya siap tebak ya ayo komen FMM dulu nanti kalau saya saya typing mulai baru mulai FMM dulu ayo FMM ayo komen FMM belum siap sabar FMM 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 saya sambil kalian FMM ini ada lipstick grey lipstick grey ini ya lipstick grey tuh lipstick grey saya cuma 200 loh nih lipstick grey lipstick grey 200 lipstick grey 200 ini aglo dejavu saya sudah cantik aglo dejavu sudah recovery wuuu saya suka banget karena dia kayak lotus besar dia lotus besar mas rumen kalau mau ini 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 dejavu belum punya kan dejavu itu sudah punya seperti lotus tapi lotus besar raksasa ongkir sama karintina dong mahal ongkir iyalah masa ongkirnya tetap ada dimana-mana kalau beli aglo ada ongkirnya oke tebak dua angka ya kalau saya bilang mulai baru mulai di atas mulai itu ya oke mulai mulai cuma dua angka sudah saya taruh disini mau bun mau apa ini maksudnya mbak Siti mau apa ini nanti WA setelah eh nanti bales setelah angkanya berapa belum 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 cuma dua angka ada yang hampir 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 belum belum kali ini tidak ketebak ini belum 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 aduh mana belum 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 pusing olonteng aduh tuh benar ya apa yang saya tulis mereka gak ketebak dua 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 sembilan tiga enam belum ketebak belum ketebak ayo tebak tebakan jam berapa ini aduh terus tengah sebelas belum aduh kok belum kejawab kejawab 5 35 belum otel woih kelebihan belum belum ayo cuma dua angka ya udah tulis aja ketika ya satu sampai seratus satu sampai sembilan sembilan pelan-pelan iuh belum lagi belum aduh hampir aduh hampir hampir sudah ada yang jawab ya yang jawab itu Robi Ombay aduh baru pertama kayaknya ya oke kayak gak kenal ya Robi Ombay yang jawab nih 6 7 Robi Ombay tunggu saya screenshot dulu lalu close eh so close 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 sudah Robi Robi Ombay jangan lupa WA belum ongkir belum karantina ini ya kecil kecil sekali tapi ini terahnya jadi bagus banget sudah udah close 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 mana ini kita tunggu Pak Robi Ombay akan menjawab membalas alamat alamat di mana di manado 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 tadi ada yang mau tanya apa tadi eh sudah Mbak Ray ayu sudah close close saya subscribe saya subscribe Vingka mania oke selamat pemenang untuk geaya untuk Robi Ombay orang apa yang Robi Ombay tinggal di mana Robi Ombay oke lotus kawai berapa bunda lotus kawai satu setengah boleh nego dikit saya belinya juga memang seribu lebih bukan lotus kawai itu itu justru lebih mahal dari lotus itu deja vu namanya deja vu coba search di aglonema deja vu thanks bun oke semedang berapa bunda karantina sama nanda semedang nanti saya cek WA aja ya WA saya ketiduran nih minum obat flu ngantuk oke selamat tidur tidur ya bunda ada emerald emerald saya sale lagi sale emerald sale siapa cepet dia dapat ya emerald saya ini bagus banget aduh oh iya came around dan sudro aduh ini lihat tiga terakhir ya soalnya saya udah mau istirahat nih terakhir halo mas hurman halo ngejan ini emerald dua ada dua nih dulu harganya tiga tiga setengah ini di ini 235 ini 275 lihat bedanya 235 275 termasuk murah ini sudah rawatan rawatan emerald 235 275 itu aja cluenya ya cluenya 235 275 emerald 235 oh penggemar fingka fingka saya udah habis ya sudah habis fingka saya ini rawatan garansi juga oke mbak anangi ya yang dapat aku belum oh mbak nufrida aja saya kemarin dipesenin kaos kan buat adik adiknya saya gak pergi ke mall-mall jualan kaos itu loh gak ada jadwal kesana jadi gak bisa lihat bunda bisa lihat koleksian bunda untuk oh iya saya tunjukin ya tunggu tulis dulu anak anak anangi anak anangi 235 ya oke yang 275 gak ada yang mau ini besar loh ini udah cantik banget tuh warnanya dapat mbak anangi juga bagus lah ini anak anangi mbak anangi ini udah cantik kok ini sampai sampai di rumah itu pasti tergagum-gagum lihat aglo kalau sehat yang tiba itu seneng oke ini siapa cepat dia dapat untuk sundrop stabilo saya emaknya disana tuh daun barunya udah keluar sundrop stabilo sundrop stabilo cuma di harga 2,5 stabilo ini beda dengan ada sih yang murah yang 200an ini yang stabilo warna hijaunya cuma satu kecil kecil tapi lain ini sudah hijau semua tapi sampai disana harus dijemur kayak saya supaya hijaunya jadi terus ya jangan sampai hijaunya itu hilang maksudnya stabilonya hilang seri emerald jadi 275 jadi bunda ini udah agak besar udah agak besar udah rawatan kok keran sih sayang ini 2,5 untuk sundrop stabilo iya itu stabilo beda sama sundrop yang hijaunya banyak gitu bunda oh bunda seri mau bunda seri 2,70 lah bunda seri kalau mau ya saya tulis aja kalau memang jadi gak apa-apa om robie sehat selalu iya makasih ya om robie lokasinya di manado manado kota manado baru kali ini ada seller dari manado kan masulman kalau mau dejavu WA aja boleh kok dikurang kurang dikit gak apa-apa buat bonusnya itu bonusnya nanti tak kasih ada bonus manado manado mbak siapa ini mbak mbak seri asih WA aja ya mbak seri asih tak tulis aja kalau batal juga gak apa-apa mbak seri asih nih kalau batal gak apa-apa mending udah tulis nama supaya gak ketukar manado di kotanya di kota ini sendrop gak ada yang mau aduh ini cantik loh mau lihat emaknya ini emak ini emaknya cantik oh semua udah tahu emaknya nanti dia akan jadi seperti ini gak ada hijaunya tuh tuh kalau kalau sendrop yang ada hijaunya saya gak terlalu suka saya mau yang stabilo gini sudah kayak green covid ya green covid juga kayak stabilo ya hampir sama ini anaknya ini jangan ditanya ini koleksi pribadi ini untuk jadi sebesar ini dua tahun udah dua tahun ini segede ini udah besar sekali makanya potnya udah besar karena akarnya sudah banyak aku ikutin kontennya bunda dari video satu makasih oke udah berapa tahun beraglo 8 hitungannya udah 8 sudah 8 tahun Mas Ahmad senrep gede berapa pun Mas Urman jangan lihatannya yang gede Mas Urman itu koleksi itu koleksi itu kan ciriha saya jangan ditanya itu Mas Urman rawat yang kecil ini aja dulu saya dulu belinya segini kecil ini kecil terus jadinya udah gede itu karena rajin jemur hijaunya memang hilang aku lagi nyari bun cuma kalau boleh 100 aja kayak di pasaran aduh kalau di pasaran banyak memang 100 90 aduh aduh bunda kalau kalau kasih 100 ya sama gimana ya kayak kayak apa ya kecuali giveaway kita bukan seller besar ya bunda kita cuma seller rumahan Mas Urman mau tanya yang gede gede aja yang kecil aja lah ini masalah dijual itu bisa ya kita jual bisa tapi bayangkan Mas sudah 2 tahun di saya saya sayang banyak itu saya enggak lepas ini romosan banget sudah banyak tapi untuk segede ini kita harus merawat sampai 2 tahunan ini ganti metanya enggak tahu berapa kali ini ganti pokoknya setiap 4 bulan saya ganti 4 bulan saya ganti belum sempat bertuna sudah saya potong bonggol karena ambil-ambil baby-nya apa bonggolnya boleh tanya tentang media tanam boleh media tanam mah bebas saya di channel saya udah banyak like ayo like bunda-bunda iya yang enggak di like like ya oh udah like udah 100 cukup Mas Urman bingung tunggu sudah enggak ada yang koleksi-koleksi Mas Urman mah orang kolektor jadi mau tanya yang yang enggak ada di saya mana saya ini juga masih biasa-biasa seputaran red anjama ini mas ini kok udah kering sekali ya kering kering oke 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 sudah yang mau tanya media tanam media saya tuh yang paling the best tuh tiga bahan paling ringan untuk rumusan ya tiga sekam mentah satu sekam bakar humus daun bambunya boleh dua boleh satu boleh dua bisa humus ganti andam boleh ganti kaliandra boleh itu aja barangkali jual butuh bunda butuh eh buat gantinya barangkali jual butuh bunda apa nya perendaman akar sangrai biasanya berapa hari bun perendaman sekam sangrai sekam sangrai saya enggak rendam sih ya biasa di sekam bakar itu saya saring cuma disaring pakai yang kasarnya yang alusnya dibuang baru saya fermentasi sama-sama saya fermentasi lagi tapi sebenarnya tanpa fermentasi untuk sekam sangrai enggak masalah sih tapi bagusnya fermentasi supaya metannya itu menyatu dengan sekam mentah lebih bagus sebenarnya iya kandang masulman udah banyak butuh buat gantinya aduh bayangkan kalau sandropnya sudah enggak disitu mas udah jelek ini galeri saya udah enggak ada yang ijo-ijo terang ya ijo terang tapi sekarang sudah ada green covid sama persis dengan sandrop tapi lebih bulat ya daunnya saya udah punya juga satu oke oke sudah ya kalau sudah enggak ada sudah satu jam setengah rupanya sudah setengah sebelas kita harus istirahat soalnya besok saya mau kerja berangkat kerja pagi kita jumpa lagi besok sore atau malam minggu ya sudah yang lain tanya-tanya WA saya mau balas-balas WA baru pergi tidur sampai jumpa semuanya terima kasih salam sejahtera wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah bye bye selamat istirahat terima kasih yang sudah bersama-sama saya malam hari ini kenapa harus disaring nanti aja nanti tanya aja di besok di malam minggu dah bye 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 jangan lupa WA yang sudah deal-deal selamat menikmati